kadang-kadang sedih, kasihan gitu nah, saudara-saudara kadang-kadang sedih, kasihan gitu nah, saudara-saudara kadang-kadang tertawa, kadang-kadang sedih kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warabina Isa al-Maseh membaca komen-komen, ini juga menghibur, menghibur hatiku dalam keadaan gundah gulana ataupun dalam keadaan susah tersenyum membaca komen-komen netizen ini luar biasa saudara-saudara kadang-kadang tertawa kadang-kadang sedih, kasihan nah, saudara-saudara dus somat harus bertobat bagaimana bertobat dia sudah merasa dia ustad paling benar susah bertobat somat oh, ada ini juga nih Yesus Muhammad Yesus Tuhan atau Nabi ada juga boleh kemudian Lampung Darurat Khilafah ada kampungnya jarang yang tahu ini saya masih berhutang kepada penonton agar saya akan mengajarkan bagaimana merekrut anggota Khilafah dijamin dalam waktu singkat orang itu akan berubah pikirannya dari plural dari Islam biasa saja langsung jadi radikal itu bisa saya lakukan nanti saya akan tunjukkan ya saya bacakan dulu ini komen-komen ini Pancasila di di Indonesia itu rektorika belaka mudah-mudahan Presiden 24 lagi seperti Pak Jokowi yang Pancasilais dan wakil Presidennya harus non-Muslim contoh Presidennya Islam haruslah wakilnya Kristen nah oke bolehlah sehat dan semangat terus Abi oh haleluya terima kasih sip firman Tuhan yang Abi sampaikan untukku apalagi saya dari Muslim dah ikut Yesus jangan sampai mundur seperti nanya odol doakan aja agar dia pulang lagi ke jalan yang lurus yaitu Yesus Kristus Tuhan haleluya bandar Lampung Tuhan Yesus memberkati dari Susila ibu-ibu kayaknya ini terima kasih Ibu Susila Wati di bandar Lampung ada ini gambar-gambar Denny Sirgar Ustad Ustadz Botol modal jelekin agama Kristen katanya ya gak bisa lah dijelek-jelekin jelek-jelekin agama juga gak ada yang nangkap kamu kalau orang Kristen ngomong kayak kamu habis sudah puas dalam masalah besar game parna Nikita Mirzani nekat turun tangga oh turun tangan puas kalau lawan Nikita Mirzani KO kamu terima kasih Nikita kamu sudah membantu banyak hal saya pernah komentar dan bikin video untuk Nikita Mirzani saya perlu cewek kayak begitu pemberani dan hebatnya Nikita gak ditangkap-tangkap polisi bagus kamu Nikita oh Kang Emil ganti foto oh kasihan ini anak sulung itu anak berkat dua kali lipat dan sering anak sulung itu meninggal sebelum waktunya banyak sekali anak sulung meninggal karena berkatnya dua kali lipat dari bapaknya makanya dikejar terus sama iblis anak sulung itu kemarin saya hutbah adalah investasi paling mahal bagi keluarga oleh karena itu kalau anak sulung kita berhasil maka baguslah itu keluarga ya apakah Saifuddin Ibrahim itu anak sulung jelas dia anak sulung salom pak hambanya pendeta Saifuddin Ibrahim teruskanlah memberitakan Injil Tuhan Yesus agar semakin banyak dijamah roh kudus orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus dan menerimanya karena bapak lah yang dikatakan yang terakhir menjadi yang terdahulu sesuai dengan firman Tuhan dengan itu Tuhan Yesus memberkati Bapak terus haleluya terima kasih manusia cinta dunia pasti membenci Pak Saifuddin Ibrahim dan orang yang cinta damai dan cinta keadilan pasti mendukung abik kiranya Tuhan memakai abik untuk bersuara keselamatan terima kasih ya sebenarnya banyak sekali ya komen-komen itu ribuan tapi saya ambil yang yang lucu damai sejahtera buat pendeta Saifuddin Ibrahim selalu diberkatai Tuhan 29 menit yang lalu saya untung jadi murtadin saya merasa menyesal lahir jadi umat mamat hanya Yesus kebenaran semangat Pak Pendeta saya siap gantikan Bapak masuk penjara gara-gara Injil Kristus wah jangan jangan masuk penjara kasihan masa gara-gara hutbah masuk penjara terima kasih Paulus Freedom Channel karena itu wahai para muslimin Nasrani bertobatlah dan menjadi murid Saifuddin Ibrahim termasuk para pendeta Nasrani dan juga ulama-ulama muslim wah saya terangkat tersanjunglah Saifuddin Ibrahim karena komentar-komentar para ulama muslimin dan para pendeta Nasrani harus malu karena mereka tidak berbicara karena mendapat wahyu langsung tetapi pikiran mereka sendiri tetapi Ibrahim tidak berbicara dari pikirannya sendiri tapi dari wahyu yang diterima dari Jibril saya ini Nabi dong coba perhatikan baik-baik tiap patah kata yang disemprotkan Ibrahim memang benar-benar adalah wahyu ilahi dari surga yang disampaikan oleh Malaika Jibril kelihatan sekali bahwa pada saat Saifuddin Ibrahim berbicara ini sekaligus dia mendapat wahyu dari surga mungkin dibisikin kata-kata ini dari Jibril wah ini shalom terima kasih ya banyak orang di Amerika bertobat dan menjadi murid Saifuddin Ibrahim begitu mendengar khutbah-khutbahnya yang sangat luar biasa Yesus yang luar biasa terima kasih ya nah kamu kesucian dan hikmat yang dimiliki oleh Saifuddin Ibrahim adalah gabungan daripada hikmat dan kesucian yang dimiliki oleh Paus Paulus kedua dan juga Dalai Lama waduh kamu ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati